Aku, setelah kita udah mulai syuting seminggu, ada itu ya mas? Lebih, seminggu lebih. Lebih ya. Itu kita akhirnya, Mas Wahid ngajak aku sendiri untuk ketemu sama karakter aslinya Rini. Terus udah gitu, tiba-tiba dia cuma ngeliatin aku, terus kayak gini. Kamu aja jadi Rini ya? Langsung gitu mas, langsung gitu beneran. Terus aku langsung kayak, ha? Awalnya serem nih aku, serem kan. Yang satu, itu minta dipeluk kayak pake kain gitu. Iya, kayak dikavanin gitu. Minta dikavanin. Jadi pas diru diket, dia baru diem, terus dia gini. Nah yang satu, itu dia diem, dia gak yang merontak gimana-gimana. Cuman dia kayak mau nangis gitu. Nah cuman dia tau ngemintanya apa? Mintanya disindenin. Jadi si kacut, telko kita, itu nyindenin. Dan nyindennya nyinden judul kita. Nyinden lagunya judul kita yang, Siro Putri, Kaulah Sarso. Terus disindenin tuh kan kayak, disampingnya dia dikupingnya disindenin gitu, dinyanyiin. Terus baru dia, akhirnya dia melek tuh tigian. Ini kalau dibilangin banyak hal aneh terjadi, sangat banyak. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Dan antara kejadian 2016, Itu sama syuting kemarin, saling kayak berkaitan, mas. Yes. Burikonju! Burikonju! Burikonji! Putsuo! Burikonju! Buhhh! Burikonju! Tuhan yang sakit tuh! Halo Trimlers! Balik lagi di konten si paling seleb. Kali ini depan gue udah ada case dan penulis thread dari film Kemah Tularang Keserupan Masa Selamat Datang! Tumpu tangan lo dong! Halo semuanya! Nanti ada sound effect Baik! Gak gitu juga! Ada case-nya ada Kalis Tarum, selamat datang! Dan ada Mas Wahid Nerohim Halo semuanya, salam kenal! Yang menulis thread novel dan threadnya Tahun? Tahun kemarin 2023 Oke, itu release novelnya? Iya, release novelnya 2023 Threadnya kapan Mas? Threadnya udah lumayan lama sih Lebih awal Oke, oke Jadi siapa diantara kalian yang bisa menceritakan tentang apa? Langsung aja ke penulisnya kali ya Biasanya seru kalau yang dengar dari penulisnya ya Betul Gimana Mas? Atau Kak Alisa mau bandar gitu? Gimana, gimana nih? Ya udah Mas Wahid Jadi sebenarnya Kemah Terlarang ini kan Bukan judul threadnya Mas Oke Ya, judul threadnya itu Tragedi Perkemahan Jogja 2016 Nah, cuma karena Lebih dikomersialkan Takutnya kata tragedi itu terlalu negatif Ah, isi tragedi Iya kan Jadi kita pakai yang lebih umum Namanya Kemah Terlarang Keserupan Masanya tetap kita masukkan Karena Dari Seluruh ceritanya Yang menurut kita Yang perlu di-highlight banget Adalah keserupannya Kejadian Si Keserupan Masa ini? Iya, kejadiannya Tragedinya tahun? 2016 Awal tahun Aku tidak bisa menyebutkan secara detail bulannya Iya, iya, iya Tapi awal tahun Dan lokasinya Beneran yang kamu ceritain atau bukan? Bisa kan kalau thread? Nggak, deket-deket Nah, jadi gini Mas Nggak, nggak beneran Jadi Ini aku nggak tahu Ini sebuah cocok lagi atau apa ya Jadi Tempat kemarin kita syuting Itu nggak jauh dari tempat aslinya Padahal Padahal Aku nggak pernah ngasih tahu Tempat aslinya Ke tim Reki Hah? Iya Nggak, terus yang serem Satu lagi yang ini loh Mas Yang Jadi sebelum kita syuting Kita tuh nggak ada omongan sama sekali Kalau kita bakalan Kita kan sebenarnya Ngambil cerita tuh dari Historinya Roro Oyi Oke, itu Roro Oyi Setelahnya cuman kita ngambil Apa Jadi di anak-anak Jogja itu Kalau kemah Dia kan pasti mementaskan sebuah Pertunjukan cerita rakyat Nah, jadi Kalau kayak malam keakrabannya Ada pentasnya gitu Iya Dan itu ambil dari ceritanya Roro Oyi Cuman disadurkan Jadi cuman diambil Terus ya diimprovisasi Kayak gitu Tapi bukan cerita aslinya Seperti itu Iya benar Terus udah gitu kita Waktu kita lagi reading Kita udah mulai mau syuting nih Tapi belum ada sama sekali kayak Aku nggak denger ya Sama sekali kalau misalnya kayak kita bakalan Izin dulu nih ke makam Roro gitu Aku nggak denger Tapi tiba-tiba ada salah satu cast Zenia Itu dia ketindihan Sebelum reading Itu Ketindihan itu apa sih? Ketindihan bener Iya, ketindihan Terus Udah gitu pas reading tuh Tiba-tiba dia tuh datengin aku sama Kaderbi doang Kita berdua Terus aku lagi Aku lagi bener-bener kayak lagi fokus baca Tiba-tiba dia kayak Aku mau ngomong dong boleh nggak Aku nggak tau lagi mau ngomong ke siapa Kecuali kamu sama Kaderbi Dia bilang gitu Terus aku kayak kenapa? Aku jadi ketindihan Terus kayak di alam mimpi itu Dia tuh kayak melihat sosok cewek cantik banget Dan cewek ini bilang kayak Mampir ke makam aku Gitu Terus kayak Zenia langsung kayak Hah? Hah? Gimana? Terus udah gitu aku kayak Hah? Terus ini jalan-jalan Roro-roi ya gitu Terus Zenia kayak Sumpah gue nggak tau sih Ca Cuman gue bingung Soalnya gue cuma bisa ngomong ke kalian Supaya kalian tuh bisa ngomong ke atasan Kayak ke Pak Sunil Atau ke siapa gitu Sedara Iya Terus abis itu kita kayak Aku kayak langsung naik Kaderbi Kayak Kaderbi Kamu aja deh yang ngomong Terus yaudah Akhirnya Kaderbi ngomong Ke atasan kita Terus akhirnya sebelum kita mulai syuting Kita harus Apa namanya Nyekar dulu Ini tak izin lah ibaratnya Soalnya kita ngambilnya Sepersekian dikit dari cerita Hidupnya Ya untuk istilahnya Etika aja sih Tapi ada yang bisa menggambarkan si Roro Oji ini gak mas? Atau mas? Jadi sebenernya gini mas Karena di film itu kan Kita cuman sedih Kita kan lah anak-anak emang ini Dia hanya Menyadur cerita Dan karakter Nama karakternya itu kita rubah Karena memang itu bukan Pure cerita beliau Jadi kayak Kita ngambil ceritanya Dan karakter utamanya kita rubah Jadi Roro Putri Kita slightly change Karena takutnya Kalau kita pakai nama asli Dan ini bukan ceritanya Takutnya nanti jadi permasalahan kan mas Benar Sosok hantunya yang hantu Berarti bukan dia juga? Dia Jadi gini mas Aduh ini Enggak gak spoiler kok Ini aku dulu Apakah dirimu nih Jadi Kalau dirimu ingat Pas kita pertama kali ketemu Jadi pas reading kan aku gak ikut mas Aku di Jogja Masih di rumah Oke Pas reading itu Pas reading pas workshop Itu adalah kali pertama aku bertemu Dengan temen Pemain Oh ini aku ingat Oke Kamu aja nyurahin tuh Jadi Kan aku udah cerita tadi Kalau temen aku Zaini itu ketindihan Karakternya disini namanya Lydia Karakter dia? Iya Terus Kita baru workshop Workshop itu adalah untuk Workshop pementasan Oke Jadi kayak latihan nari Terus Ekstras-ekstrasnya latihan Kesurupan masalahnya Gimana gitu Terus kita baru bener-bener Baru dateng nih berbonong-bonong Aku derby Pokoknya semua casenya baru dateng Terus kita Ke bu kita langsung kenalin Eh kenalin ini penulisnya ini mas Wahid Terus kita kayak Oh ya halo mas Terus mas Wahid tuh bener-bener cuman diem Terus langsung gini Disini yang jadi Lydia yang mana ya? Terus kita tuh langsung kayak Apa nih? Terus akhirnya mereka berdua ngobrol Aku gak tau Ngobrol apa tuh ceritain Jadi gini mas Ini kita ngomongin secara logik dulu ya Jadi Aku nulis cerita ini tuh kan Karakter Lydia ini dia cukup berat Karena dia harus Menyinden Oke Menyinden Jawa Dan lagunya adalah lagu yang Diciptakan oleh Jadi pencipta lagu ini tuh bisa dibilang Kita bertiga Jadi aku Kakakku Kakak ini dia dalang Di Jogja dia dalang Sama dibantu Sama Banyu Bening Banyu Bening itu juga Acting coach Sekalian dia Aktor Aktor di film ini juga Jadi kebetulan Banyu Bening ini adalah Adik tingkatnya mas ku Jadi kita memang udah akrab Iya Nah waktu itu kita ngumpul Di rumahnya mas ku ini Di dekat isi Dan Bikinlah lagu Untuk pementasan ini Untuk sinden ini Yang Otomatis itu adalah lagu original Dan itu tidak ada di lagu sebelumnya Lagu-lagu sebelumnya Kayak lagu-lagu Jawa Kayak itu gak ada Karena memang original Dibuat khusus lah Khusus untuk proyek ini Dari mulai nada Dan sebagainya Itu memang udah dibuat lah Khusus Aku berpikir Aku harus nyari Lydia Karena Dia berat Terutama Untuk sinden ini Itu baru selesai Kalau gak salah Dua minggu sebelum workshop mas Mepet banget Mepet banget Mepet banget Dan itu Ternyata Si Lydia Tadi kan Si Acak ngomong Si Zenia Si Zenia ini Kan pas acari Intinya aku pengen ngomong ini Kamu nanti gini-gini Lagunya seperti ini Jadi lagunya itu yang Si roh putri Kaulah sarsa Nah Terus apa namanya Aku ngomong Gini-gini Partisinya ini Nanti nada naik turunnya Kayak gini Kayak gini Direkam Dia ngomong gini mas Dia udah tau Mas Aku itu Udah denger lagu ini Sejak aku rep-repan Dua bulan sebelum reading Aduh Serem gak Itu aku Mau percaya gak percaya Itu serem banget Tapi pas workshop Jadi mas Derby kan gamelan mas Main gamelan Oh dia main gamelan Workshopnya memang gamelan Iya Ini aku masih agak merinding Dan Pak Derby gamelannya Ini aku masih agak merinding Kalau ngomongin Jadi Pas waktu Zenia Dia nyanyi Dia bisa loh mas Padahal waktu itu Aku Kenapa aku nyari Zenia Adalah karena Takut gak bisa Takut gak bisa Dan dia butuh latihan Cukup lama nih Karena lagu Tembang Jawa Itu kan Perlu banyak Dibelajari pertama Dari pelafalan Nada Nada A, I, U, E, O O dan O Itu beda Wah itu Wah Dia denger Dua bulan sebelum reading itu Padahal Tadi kan aku di awal bilang Kalau Aku bikin Lagu ini tuh Dua minggu Kurang lebih dua minggu sebelum Berarti dia dengernya di mimpi kah Pas waktu ketinggian Jadi dia tuh sebenernya Dia tuh gak cerita sama kita Kalau misalnya Dia tuh ceritanya ketidihannya Waktu disuruh Nyekar kan Sebenernya Dia tuh ketinggian terus Sebelum reading Dan sesaat reading Waktu kita lagi reading Nah Dia tuh baru cerita Baru berani cerita Itu karena Dia kaget soal yang sinden ini Jadi dia tuh setiap ketindihan Dia tuh ngeliat sosok Cewek cantik ini Tapi dia selalu nyedengar sinden Nah di saat yang sama Sinden yang dikasih sama rapi Dikasih sama Pokoknya sama Semua orang waktu reading itu kan Ganti-ganti terus Karena bener-bener berubah-berubah terus kan Kayak dikasih sinden satu Coba Ganti Jadi kayak ada tiga apa dua kali ganti Sampai akhirnya dapet sinden yang beneran akan dipakai Nah yang sinden yang akan dipakai itu Dia udah dengerin dari dua bulan yang lalu Gila ya Paling itu sindennya bikin sendiri loh Dan baru bikin Itu gila banget sih Dan itu kejadiannya sama temen aku sendiri Jadi kayak Percaya gak percaya gitu Tapi memang gak gitu kejadiannya Tapi maksudnya kebuktinya dengan dia Langsung lancar Apal Iya Maksudnya gak lancar full Cuman dia Tapi dia tau Dia istilahnya party tournya Bener aja udah Gak ngeraba-raba Kita kan pasti kalau dikasih kertas Tulisan lagu sinden juga pasti kita kayak Ini nadanya gimana ya Ini nadanya gimana ya Pengucapannya sih yang biasanya ini banget Bayangin gini deh mas Waktu itu kan aku Apa ya Overthinking ku adalah Si Zenia ini gimana Karena dia sinden Waktunya mepet Aku perlu Istilahnya perlu waktu khusus Untuk penyesuaian karakter ini gitu loh Itu yang khawatir Iya Karena disini Di project ini Di film kemah terlarang ini Juga aku diberi kepercayaan sama Mbak Gita Kinadirona Untuk Selama syuting Di lokasi Untuk Jadi istilahnya Guide lah Guide untuk bahasa Jaga ini ya Soalnya kita kan Almost fully Itu kita pake logat Atau gak bahasa Jawa Dan kita tuh Anak-anak ini Kita reading tuh Bahasa Jawa nya masih agak-agak Gimana ya Kita masih takut Jadi bener-bener butuh Mas Wahid untuk di set Jadi tiap kita action Mas Wahid tuh Juga ngedengerin di set Jadi kayak Ritek Soalnya tadi kamu Cara pengucapannya Salah harusnya gini Harusnya gini Kayak coach language Kayak coach language Gila-gila Ini Gue belum sempet nanya Kalista pernah sebagai apa Udah banyak banget ceritanya Iya-iya Tapi emang bener Ini kayaknya Kalau aku mau ceritain semua Dari awal sampai akhir Itu tuh bisa kayak 6 jam Soalnya bener-bener banyak banget Yang terjadi di kejadian Eh di syutingan ini Itu banyak banget Dan Kak Kalista sebagainya disini Aku sebagai Rini Rini Oke boleh cerita Rini Seperti apa Dan Ada pengalaman apa Ceritain aja Pas waktu kamu ketemu Rini Rini asli Oh iya Jadi Aku jelasin dulu ya Rini itu karakternya adalah Sebagai Murid pindahan dari Jakarta Tapi sebenernya Rini asli enggak ya Cuman ini Penyesuaian karakter aja Karena bahasa Jawa aku tuh Enggak sebagus itu Jadi murid pindahan dari Jakarta Terus ke Jogja Terus Dia ini karakternya Sebagai cewek yang sebenernya Dia tuh sakit-sakitan Dia tuh lemah Dia tuh Gampang drop Gini-gini Dia tuh dari kecil tuh Dia sakit-sakitan banget Sampai akhirnya Dia memaksakan Untuk ikut kemah Karena dia mau Buktiin ke semua orang Kayak aku bisa kok Gitu Dapet banget tuh Anak sakit-sakitan Ikut kemah tuh Iya kan Terus udah gitu Udah dia ikut kemah Sampai akhirnya Dia tuh kenotis Kayaknya Dia tuh kenotis sama Si Roro ini Roro ini suka Sama Rini Terus yaudah Akhirnya Ya Ditaulah kelanjutannya gimana Akhirnya Roro deketin Rini Terus merasuki Rini Dan segala macem Itu karakter aku Nah Yang seru Ini aneh banget Jadi Aku Setelah kita udah mulai syuting Seminggu ada tuh ya mas? Lebih seminggu lebih Lebih ya Itu kita Akhirnya Mas Wahid ngajak aku sendiri Untuk ketemu sama Karakter aslinya Rini Orang aslinya tuh masih ada Sampai sekarang Dan masih muda Terus Aku kan deg-degan Terus mas Wahid udah ngomong sama aku gini Ca Nanti Kamu bilangnya Kamu temen aku aja ya Ca Jangan bilang ini Soalnya Takutnya Rini kaget Karena kan kayak Aku juga gak mau bikin dia kaget Kayak aku meranin kamu loh Gitu Ketakutan kayak gitu Jadi kayak Kamu ntar jadi temen Pura-pura aja jadi temen aku Gitu So kayak Aduh iya 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 Yaudah aku udah nervous banget nih kan Terus dateng lah aku ke cafe itu Di kecil Cafe kecil di Jogja Ternyata Tinggal Jogja Jauh itu dari kota Jauh ya Jauh banget Ternyata tuh yang disitu bukan cuman Rini doang Ada Lydia Ada Vena Tapi Miko gak ada ya Waktu itu tuh ada Ada Chandra Oh ada Chandra Ada Chandra Ada yang jadi Vena Tapi namanya disamarkan ya Nama aslinya Karena orang-orangnya masih ada Sampai sekarang Dan masih muda-muda Itu bukan nama asli Bukan Bisa amarkan Terus Aku dateng Terus Aku pesen minum dulu nih Sebelum dudukan Mereka duduknya di depan sana Belum ketemu Belum ketemu Tapi masih di satu cafe yang sama Aku pesen minum Sesudah aku duduk Terus Pas lagi mau ngobrol Karena aku nervous banget ya Kayak aku Kere-kereki tuh kayak Gimana ya Terus aku ngeliat Aku tau nih Yang jadi Rini Kayaknya gini deh Aku udah tau nih Terus dia juga Padahal dari beberapa orang Iya dari beberapa orang Kayak aku udah tau nih Kayaknya ini deh Aku duduk depannya dia persis gitu Terus dia juga nervous-nervous gitu Dia kayak Iya-iya Terus ngobrol Terus Mas Fahid bilang kayak Iya Kita udah mau mulai syuting nih Padahal udah syuting Padahal udah syuting Sampai dia gak kaget gitu Tapi bilangnya kita baru mau mulai syuting gitu Terus Mas Fahid bilang Ini kenalin ini temen aku Mas Fahid bilang gitu Terus aku kayak Halo aku temennya Mas Fahid Pernah aku Maksudnya aku main di film itu gitu Terus udah gitu Tiba-tiba dia cuma ngeliatin aku Terus kayak gini Kamu yang jadi Rini ya Langsung gitu mas Langsung gitu beneran Terus aku terus kayak Hah Ada apa sih dengan projek ini Kamu semua banyak yang Soalnya Ini kalau dibilangin banyak hal Aneh terjadi Sangat banyak Banyak banget Banyak banget Banyak banget Dan Antara kejadian 2016 Itu sama syuting kemarin Saling kayak berkaitan Mas Yes Sering banget Ada adegan dimana Kayak misalnya ya Di buku Eh di buku Di kejadian asli Itu ceritanya hujan Misalnya Di kejadian asli itu lagi hujan Di pada saat scene ini Terus kita emang motik Cuman kalau syuting Hujannya harus Hujan bohongan dong Supaya kameranya gak basah Jadi mau pakai Apa namanya Hujan yang ditembak gitu Pas mau nyalain hujan tembak Tiba-tiba hujan beneran Sampai gak bisa syuting Dan hujan benerannya tuh Sesuai dengan kejadian yang Kemaren Yang sampai bener-bener Sangat amat lebat Mencekam gitu Jadi akhirnya kita bener-bener Gak bisa syuting itu Kita pada pulang Kok gitu sih Kok gitu sih projeknya Si anak-anaknya tuh pada Kan mereka kan nunggu di pendopo kan Karena hujan lemat banget Semuanya nunggu di pendopo Kayak seks-sekan Apa Depet-depetan Terus udah gitu Si siapa yang cerita sama aku ya Aku tuh di hotel Aku gak ada di adegan sini tuh Aku nungguin Lagi gak ada taxi hari tuh Terus udah gitu Mereka balik duluan Terus aku nanya Kok kalian pada pulang duluan Kalian gak jadi take Kan hujannya udah berhenti Terus bilang Gak jadi gak jadi gitu Kenapa gitu Aku nanya kan Iya soalnya tadi Siapa ada kunjannya yang ngomong Jadi Waktu kita sebelum mulai take Yang adegan itu Itu ada adegan dipocongin ya mas Iya Oh iya yang di trailer juga sih Iya Itu sesuai sama kejadian nyatanya Iya itu sesuai Plek-tip-plek Full Nah jadi waktu mereka mau take adegan itu Katanya Dari jauh tuh Kayak apa namanya Hutan Iya kita di hutan gitu Di kepung Dan mereka tuh dari jauh Jadi kayak kita take disini Mereka tuh ngepung dari sini Mereka tuh sebagai orang yang Tanah-tanah kutip lah Iya Tanah kutip Terus udah gitu Mungkin manusia dong Enggak mungkin dong Apalagi kita ditenyang hutan dong Iya Iya Nggak mungkin hewan juga dong Bener Nyamuk mas Nggak mungkin ngepung dong Males juga kali nyamuknya Terus kuncen ini tuh Kayak Kuncen ini awalnya ngeliatin doang Kayak Oh mereka masih jauh sih Gak apa-apa gitu kan Jadi kayak udah Gak apa-apa lanjut aja Terus pas mulai lanjut Tiba-tiba hujan kan Tiba-tiba hujan Awalnya hujannya gerimis dulu katanya Nunggu Terus hujannya berhenti Yaudah mau lanjut lagi syuting Mereka makin deket Terus kuncen ini udah mulai Kayak Kalau mereka makin deket Terus udah gitu Mereka udah mau mulai syuting lagi Hujan lagi Hujan lagi Terus abis itu Kuncen ini ngomong Ini udah bahaya Soalnya katanya mereka tuh Bener-bener kayak Duk Duk Kayak udah mau deketin Ke pendopo ini Jadi kayak Takutnya Kan kalau misalnya Kita lagi syuting Tiba-tiba Mereka udah ngedekat Ngedekat Itu kayak Gimana ya Kayak takutnya Pemain-pemainnya juga pada kena Jadi akhirnya kuncen ini ngomongnya Udah ini stop aja Kita lanjut besok Soalnya Dengan mereka Tapi banyak dong Banyak Dan ini aku jadi gini Nyambung soal yang ini ya Karena Ini kejadiannya mirip Jadi Waktu itu pas waktu Scene pementasan Itu kan ada yang tadi Cerita soal Roro Putri Itu kan pementasan kan Nah waktu itu Karena itu scene yang cukup berat Jadi sampai dini hari Belum selesai Wah dua hari ngerjainnya Wah Cuman buat satu scene ya Dan kalau di script Itu cuma segini Pendek banget Di script ya Di script itu cuma segini Itu yang bikin Karena itu pementasan Pementasan mas Ribet Tapi kan kalau di script Cuman kayak ini Gini-gini Tapi itu scriptnya cuma segini Kita ngerjainnya dua hari Itu dari jam 7 malam Sampai jam 7 pagi 7 malam Sampai jam 7 pagi Itu dua hari full Itu gila banget Jadi kalau misalnya shooting Biasa kan kita nungguin Eh matahari udah mau terbenam Jadi sudah terbit lagi Matahari udah mau terbit Ayo cepet-cepet Beneran mas Sampai terbit Itu seram banget Layar Layar kita sampai Dua biru kayak gitu Karena emang harus Pas malam Iya Karena ini pementasan malam Mas ceritanya Pas waktu api Api Nah karena di cerita asli Itu kesurupan masalahnya Pas api unggun Dan pas shooting Jadi gini mas Ini kan posisi waktu itu Aku sama sutradara kan Di belakang monitor kan Jauh monitornya Jauh Jauh banget Dari lokasi Iya Jadi gak jauh banget Maksudnya kayak Misalnya kita shooting disini nih Monitornya tuh mungkin di luar lah Di luar Di jalan Di jalan tadi Lumayan jauh Karena white gun mas Kita ngambil white gun Jadi memang harus Keliring area-nya cukup lumayan Nah Waktu itu kan Tadi yang dibilang Aca di depan Aku selalu pake Airpon Untuk Mendengarkan Dialek mereka Gue gak siap lagi nomornya terus Nah Waktu itu kalau gak salah Setengah tiga pagi Yes Setengah tiga pagi Malam Senin Oke Aku inget banget itu Saya ingat itu malam Senin Nah Kan pementasan nih mas Intinya penari masuk Jadi di ceritanya tuh ada Empat orang yang nari Di keliling api unggun Kayak gitu nari Dayang-dayang aku Dayang-dayang Nadia Kan ceritanya aku Memerankan Di pentas itu Aku merankan sebagai rur putri Dan aku punya dayang-dayang Ada empat Masuk nih mas Set Dari kejauhan tuh Kayak ada suara binatang malam Krek-krek Krek-rek Itu dari dalam Dari dalam hutan Itu kan kita di bingkir sungai Di tepian hutan Cuman kita udah masuk Di dalam hutan itu Gak ada sinyal Gak ada sinyal sekali Kita syuting sebulan full di Jogja Gak ada sinyal Nah Itu Apa suara hewan itu masuk Kayak Dateng gitu Kayak Dari dalam Terus bingkir Pas suara binatang itu Kayak Tiba di tempat kita Itu Dua atau tiga orang Kesurupan Dua Dua ya Penari aku Dan dua itu Dua-duanya penari aku Kesurupan Kesurupan Siiring dateng Ngesuara Ya Ekteras itu kesurupan Dan itu kita udah mau take Dan itu setengah tiga pagi Kuncannya udah pulang Jadi kuncannya Iya bener-bener Ini bener Gini mas Gini Bisa-bisanya dia pulang ya Karena gini Kuncannya itu Dia setauku Standby dari sore Sampai jam 12 malam Kalau gak salah Koreksi kalau salah Nah Mungkin dia berpikir Oh aman Udah aman jam segini Bapak-bapak kuncin malam tuh Lebih bahaya loh Bapak kuncin kalau nonton Kenapa anda ambisip sore Kenapa gak siap malam Jadi gini mas Waktu itu Bayangin Sekios apa Itu dia Video BTS nya ada kayaknya Iya ada Aku tau ada Itu dia kesurupan Keluar kalau gak 4 5 suara Satu orang itu keluar 5 suara mas Jadi gantian Suara berat Suara perempuan Suara anak kecil Terus yang bantuin tuh ini Asistannya Zenia Iya Jadi kenapa Zenia bawa asisten yang itu Dia tuh gak pernah syuting sama asisten yang ini Tapi Dia bawa karena dia tau Dia tuh selalu digangguin Jadi dia bawa asisten yang bener-bener bisa melihat Bisa kayak bantuin gitu Terus udah Dibantuin lah karena sama asistennya Zenia Terus dia tuh kayak Pokoknya yang dia omongin tuh panas Gak suka api Karena kan kita bikin api gede banget dong Bukan buat syuting api unggul Gede banget Tapi setinggi ini kali ini Ini apinya bener-bener gede banget Kan mau bakar orang Kan ceritanya kita api unggul Jadi bikin api harus bener-bener gede kan Kalau kecil api ingin Masih bisa ngelucu Masih Bisa nih sama Padahal gue masih segal Dan masih sempur sama bapak-bapakunya sebenernya Terus Terus Pokoknya yang kena kesurupan itu adalah Jadi kan setelah Pokoknya ceritanya adalah Setelah kita Misalnya aku nih masuk nih Masuk ke dalam scene pementasan itu Nah dayang-dayang aku nih setelah mengelilingi aku Mengelilingi aku Dia tuh lari ke api unggul Dia tuh menarinya di sebelah api unggul Ceritanya Nah yang kena kesurupan ini Itu adalah dua yang paling deket sama api unggul Dan mereka bilang panas Mereka gak suka api Mereka bilang ini gak ngeganggu Terus yang serem Kan akhirnya mereka dibawa lah ke basecamp Basecampnya tuh jauh banget Harus naik motor ke basecamp kan Dibawa ke basecamp Terus cari ganti Pengganti Karena kita udah mau take Mau gimana juga gitu kan Pengganti daya-dayanya Tinggal kasih kostum Sama rambut di jempol gitu Terus udah Cari pengganti Aku ke toilet Aku ke toilet Nah ke toiletnya deket basecamp Dan basecamp itu kan jauh banget nih Aku naik motor gitu kan Aku santai aja gitu ke toilet Toilet tuh biasanya Enggak-enggak Aku udah tau nih Ada yang keserupan Terus aku kayak udah lah Aku ke toilet dulu Selesai Aku mampir nih Sambil jalan ke belakang Sambil jalan ke balik keset Aku mampir ke basecamp Aku penasaran Mau ngeliat dong So ngeliat gitu kan Eh Ada dua orang nih Seru banget lagi Seru banget lagi Sini panik Situ seru Terus Yang lucu kan Semua orang pada panik Dan pada kayak ngerubungin kan Semua orang pada ngerubungin Terus Yang ini lucu banget sih Awalnya serem nih aku Serem kan Kayak yang satu Itu Minta di Kayak minta Di peluk Kayak pake kain gitu Minta di kavanin Yang satu tuh Jadi yang satu tuh Minta di kainin Minta di kainin Dan minta pake kain Bener-bener harus diikat begini Kalo gak dia merontak Jadi pas diri diikat Dia baru diem Terus dia gini Gitu Nah yang satu Itu Dia diem Dia gak yang merontak Gimana-gimana Cuman dia kayak Mau nangis gitu Nah cuman dia tau Ngemintanya apa Mintanya disindenin Jadi si kacut Telko kita Itu nyindenin Dan nyindennya nyinden judul kita Nyinden lagunya judul kita Yang Kalo Apa Siro putri Siro putri Kalo seharusnya Terus disindenin tuh kan Kayak di sampingnya Dia di kupingnya Disindenin gitu Dinyanyiin Terus baru dia Akhirnya dia melek Terus kayak Gitu Diikat Yang satu Disindenin Yang lucu Aku baru dateng nih Baru masuk Aku kayak Wah ini kewas banget Orang BTS Orang BTS Bisa-bisa Apai kamera Si DJI Yang kecil itu Dateng Minggir Masuk dalam Orang-orang ini Terus dia begini Bagus Bisa-bisa Ini orang lagi keselapan Bener-bener dikonsenin Ampe Ini kamera Kecil kan Ampe muka-muka Digini nih Digini Oh my god Oh my god Seru banget Seru banget Seru banget Bisa-bisa Dia menyelamatkan pekerjaan sendiri Stok shoot Stok shoot Sorry mas BTS Saya sebenernya gak mau ceritain Ini lucu banget Ini lucu banget Menurut aku ya Ini adalah satu hal yang kayak Harusnya aku ketakutan Tapi gara-gara itu tuh aku kayak Oh my god Bisa-bisanya sekarang Ampe jaman sekarang Ini tiktok nih Iya makanya Tapi itu Wah itu gila mas Itu Itu yang nanganin kan Istilahnya cuma kita bertiga Jadi aku Mas Banji Bending itu tadi Sama mbak yang asistennya Mbak Kacut Mbak Kaleta Mbak Kaleta itu tadi Wah Tapi kebayang chaosnya Gak ada kuncan tuh Chaos banget Karena kuncan kan udah Sebagai Kita tahu Adalah orang yang bisa Bisa dibilangin Bisa dibilang kayak Untuk jadi kayak istilah Kawang macannya Nah ini begitu Macannya dateng Pasifnya Dia tuh pergi Dia kayak aduh Capek Kok bisa Kayak kalo malem Aman deh mas Justru anda Menurut anda Dibayar untuk malem Menurut anda Gak pagi sih Kita kan bangun siang Semua ya Kita baru pulang pagi Siangnya Siangnya Besok Iya bener Besok siangnya Dia cerita sama aku gini Jadi kan aku nanya Dia tuh mau apa Kenapa dia Ganggu gitu kan Kan kita kan Maksudnya kita udah izin Kita gak mau ganggu juga Kita mau syuting Kita mau kerja gitu kan Terus karyata bilang sama aku Mereka berdua Sebenernya mereka berdua tuh Maksudnya yang disurupin Tapi isinya tuh gak cuman berdua Isinya banyak Isinya mereka berdua ini banyak Terus dibilang Mereka itu Minta Mereka berdua tuh Mereka tuh pokoknya Complain karena apinya panas Mereka tuh ternyata gak suka Sama api Jadi Mereka bilang itu Kayak menarik perhatian gitu loh Misalnya tadi dimana Ngeliat api tuh jadi Pada Nempel sama api itu Mereka gak suka Terus Mereka bilang Terus karena Kaleta bilang Kita kan disini mau kerja Bisa gak Maksudnya kayak Jangan ganggu gitu Kita janji kok Kita gak mau ganggu kalian Kita cuma mau kerja gitu Terus kayak mereka Awalnya nego nih Mereka minta apinya dimatiin Lah gila aja Kita kan mau syuting api unggun Terus gimana ceritanya Masa apinya CGI Apinya kecilin Iya kan gak mungkin dong Dia minta gak mau ada api Pokoknya awalnya Dan itu Ya salah kita Bukan salah kita sih Salah setnya Api unggunnya itu deket Pohon yang gede banget Tempatnya mereka Itu tempat Tempat singgahnya Mereka tuh disitu Jadi kayak Pohonnya ini Kena panas Jadi mereka juga Otomatis Kena juga Terus Dibilang Rumahnya gitu Tempat tinggal mereka Iya rumahnya mereka Nah terus akhirnya Kaleta bilang Pokoknya mereka bernegosiasi Aku gak tau tuh Intinya Mereka tuh minta Sajen sama minta Apa ya aku lupa Pokoknya minta Kayak ada Sajen Bunga Bunga apa Terus minta kemenyan Minta apa gitu Akhirnya disiang itu juga Kaleta langsung beli Beli bunga-bunganya Semua yang mereka minta Terus abis itu Kaleta langsung taro-taro Akhirnya malam itu Gak dibangun Dan fun fact ya mas Jadi Ini sebenarnya Sebelum-sebelum Kaleta ngasih itu Itu kan dia Ngobrol dulu sama aku Kaleta sering-sering Ngobrol kayak gini Sama aku Mas Wahid Dikasih gini-gini Gimana Cuman karena Aku kan Sorry skeptis ya Jadi aku Aku memang Aku suka nulis horror mas Aku suka nulis horror Cuman Banyak dari temen-temenku itu Atau pembacaku itu Mesti ngomong gini Mas Wahid itu dia nulis novel horror Tapi dia skeptis Sama horror Sama horror Oke karena gini mas Waktu itu aku berpikir Ini di lokasi cetak itu ya Aku Gak mau Kayak gini Ketika itu nanti dikasih Justru malah mereka Menjadi-jadi Kayak dimanjainnya Iya Benar-benar Itu aku gak mau kayak gitu Ya Memang Banyak hal yang Mungkin negosiasi Dan sebagainya itu penting ya Cuman ketika sudah Ada transaksi di sana Aku tidak mau kayak gitu Wah iya betul Aku gak mau kayak gitu Dan Langsung serahkan mbak Leta aja Jadi kalau dari aku Aku tidak merasakan Mbak Leta aja Aku bilang Oke Cuman kalau mbak Leta mau ngasihkan Ya silahkan itu Konsekuensinya Sampean aku bilang Nah terlepas itu Akhirnya mbak Leta tetap ngasih Tetap ngasih Ya mungkin dia berpikir untuk Kelancaran mungkin ya Iya pengen lancar sih Pasti Mas White Kebayang gak ketika Novelnya Difilmkan Dan saat prosesnya akan Se Absurd ini Ketik ini Dengan banyak ceritanya lagi Kalau mau dibilang Menyangka jadi film aja Jangan jadi film deh mas Gini Ini kan cerita sebenarnya Dialami oleh temanku mas Jadi memang udah Cerita ini tuh sebenarnya Udah ada dari lama Karena Sorry berarti Rini itu temen Bukan Rini nya yang temanku Miko nya Miko nya itu temanku Oke Jadi Aduh hampir keceplosan lagi Hampir ya Aku tau Aku udah dengar tuh Hampir Hampir keceplosan sama asli dia Jadi Si siapa namanya Miko ini Itu kan dia temanku mas Teman main lah Katanya lah ya Dia punya Ngomong kalau cerita Dia dapet cerita Kemah ini Waktu dia keemah 2016 ini tuh Istilahnya Cuman dia bisa ngobrol Sepertiganya Nah Cuman waktu itu dia ngomong Kalau kamu pengen tau Lebih jelasnya Kamu carilah si Vena Sama Ini gitu kan Dia yang istilahnya Sesi dokumentasinya Oke Makanya di Apa Di konten-kontenku Di twitterku itu Waktu itu sebelum jadi novel Itu kan pas Beberapa kali itu Aku ngepost foto aslinya Dan sebagainya Cuman tetep muka Tetep aku blur ya Karena untuk menjaga privasi kan Foto aslinya Dan sebagainya Obrolanku Apa Sama Narasumber Yang jadi Vena Yang jadi Lydia Eh kan jadi Lydia Yang jadi Naila Itu ngobrol Kayak gitu Dan Prosesnya sungguh-sungguh Bikin kepala ku mau meledak mas Kenapa? Jadi gini Kalau nulis novel itu kan lama ya mas Karena riset Dan sebagainya Nah waktu itu pas waktu aku lagi riset Ada salah satu temenku yang Dia ngomong gini Dia dia praktis bisa dibilang Paham dengan seberan natural Kalau aku sebenarnya Semuanya orang Semua Orang pasti tau lah Karena dia cukup terkenal orang Oh gitu Dari Jogja Nah Dia ngomong gini Waktu itu Aku lagi di rumah Di rumah orang tuaku Si orang ini ngomong Nelpon Cuman gak kangkat Terus aku Cat ulang kan Ada apa mas gitu Mas Wahid Saeki koin Andi Mas Wahid kamu sekarang dimana? Lagi ngapain? Aku lagi di rumah mas Di rumah yang mana? Di rumah isi Atau di rumah yang Congot? Jadi di rumah keluarga aku lah Aku di rumah congot mas Samping bandara Aku bilang gitu Saeki lagi ngapain? Lagi ngopo Lagi Nulis mas Aku bilang gitu Nulis yang mana? Cerita mana? Cerita yang kemarin apa? Bukan? Iya mas Nah Jadi sebelum ada Obrolan itu tadi Dengan temenku Ceritanya gini mas Jadi setelah sholat maghrib Itu aku ketiduran Nah dan aku bangun Itu posisi badanku setengah Kayak kesemutan Oh iya Biasa tidur sore Emang kayak gitu mas Kayak enak badannya Bangun-bangun itu kesemutan Dan karena waktu itu Aku ingat Oh aku belum sholat isya Karena aku berpikir Oh ini sekitar jam 9 Kalau gak jam 10 Aku belum sholat isya Nah Aku tuh jalan mas Aku jalan Dengan badanku yang setengah Kayak kesemutan gini Setengah bener-bener setengah Deg-degan atau deg-degan? Aku fokusnya hanya kesemutan mas Karena itu kayak Bener-bener Kerasa banget gitu loh Yang kesemutannya ini Aku jalan nih Set 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 Keluar kamar nih Set Di ekor mataku itu Aku ngeliat dua sosok mas Kayak perempuan sama Satu sosok gede gitu Cuman hitam Dua sosok Ini ini boleh percaya Boleh gak percaya Jadi kejadian ini udah lama Nah cuman waktu itu kan Aku pikirin aku Aku mau wudhu Ambil wudhu buat sholat Isya kan Pas aku masuk ke rumah belakang Jadi rumahku tuh depan belakang ini Masuk ke rumah belakang Belum sampai tempat aku Ngambil wudhu Aku bangun Mimpi berarti Aku bangun Dan aku bangun itu Badanku udah gak kesemutan Nah Itu apa tadi? Nah makanya tadi pas ada tiba Ada telepon gak keangkat itu Gara-gara Istilahnya ada chattingan itu Dari si beliau ini Setelah aku ngalamin Pengalaman kayak itu tadi Nah Sebeliau ini ngomong Tanpa aku jelaskannya Luruh sosoknya ku nanggunaku Mau baris konggunamu Tadi Apa intinya dua sosok ini Sekarang ada di tempat Di rumah saya Habis dari rumah kamu Habis dari rumahku Intinya Si beliau ini ngomong Mas Wahid Ceritamu ini bagus Ceritamu ini bagus Cuman resikonya terlalu besar Karena Entitas yang kamu ceritakan Ini terlalu kuat Dia mau ngomong kayak gitu Cuman ya karena Kembali lagi aku Niatku baik nih Aku tidak percaya itu Aku mau kerja Aku Aku berpikir positif ya mas ya Aku percaya ada gaib itu percaya Cuman Gak Saklek gitu ya mas ya Oh iya Gak lebih-lebih dikit Kursi goyang Wah gaib nih Aku tetap harus cari logiknya dulu Bener-bener itu Nah Itulah alasanku Aku bikin novel ini tuh Aku selalu bikin catatan mas Bagus nih Catatan hitam Kayaknya aku bawa deh Catatan hitam tadi mana ya Bukunya Buku hitam Nah nantilah Nah Itu mas Jadi kayak Banyak orang ngomong Mas Wahid ini dia penulis Soro tapi skeptis Nah justru dari Keskeptisanku ini Aku bisa memberikan Informasi Yang Bagus ya Kalian lebih Oke nih Bisa terima nih Gitu Mungkin dua sosok tadi Ngecek kali Tulisan apa nih Gak dia bisa mungkin ngecek kayak Ih ini kurang nih Gitu Ntar-tar revisi dulu Yang gini-gini Lebih kayak editor Lebih yang buka Gak 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 kayak gitu Muka gue Tiba-tiba yang sosok gedenya Deadline tanggal 17 Waduh Yang punya Yang serem banget Tapi sebenernya di game Telarang ini Apa sih Apa yang Teror seperti apa yang terjadi Di Entah di ceritanya Terus kemudian yang dibawa Mungkin sedikit Atau fullnya Ke film Maksudnya? Teror Teror apa yang terjadi Di film ini? Iya Baik di novelnya Terus ketika dibawa ke film Fullnya Atau mungkin Cuma sebagian aja Kalau dari novel Kalau dari novel aku gak tau Soalnya aku belum baca Baru dikasih barusannya Mas Apa tuh? Jadi gini Kalau cerita nyatanya itu kan Ada ini mas Intinya Ada Satu orang Yang dia kesurupan Oke Dia kesurupan Cuma beda dari yang lain Dia ini kesurupan Tapi minta di kafanin Mas Jadi gini Oh bukan yang seni morse itu ya? Kan kalau di Ada Ini yang kejadian nyata ya mas Kejadian nyatanya Si orang ini itu Dia kesurupan Kesurupan Minta di kafanin Teriak-teriak Cuma karena di tempat kemah Ya siapa Ke tempat kemah Bawa kain kafan mas Iya bener Serem juga kan Akhirnya jadi potik Pocom batik Kan yang memenangkan itu Naila ya Kita tuh sampe sekarang Manggil potik Gara-gara dia di kafaninnya Pake batik kan Bukan pake kain kafan Lu bukan pake kacung Dan ini mas Kejadian nyatanya itu kan Kejadian Pas waktu di kafan itu kan hujan Nah pas waktu kita syuting Itu sebelum itu kan Gak ada hujan katakan lah Karena kita syuting di bulan Mei Yang intensitas hujan Waktu itu gak Ya gak Gak separah sekarang Pas waktu adegan itu Hujan geris banget Sampai tadi yang dibilang Aca Sampai break Sampai break Yang sampe juk 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 Yang Kalo menurut aku sih Teror yang Di film Kalo di novel Yang kan aku belum baca novelnya ya Tapi yang pasti tuh Di film tuh Terornya tuh lebih kayak Menurut aku sih Jump scare-nya tuh Bukan jump scare-nya kayak Wah gitu Tapi film ini tuh Lebih ke menceritakan Kejadian gitu loh Kayak film Dokumenter jatohnya Gak sih Cuman saya kayak Aku tuh suka banget Alur cerita ini tuh Lebih ke kayak Menceritakan Kayak storytelling gitu ya Ya bukan Kayak mau nakut-nakutin Enggak Itu yang aku suka dari alurnya Kalo terornya juga Enggak yang teror yang Kayak emang Ini film ini ditunjukkan Ini film ini ditunjukkan Untuk kayak Buat nakut-takutin orang Enggak Kita tuh film ini Lebih bukan Buat meneror orang Tapi untuk kayak Menceritakan nih Waktu itu ada Kejadian kayak gini Hati-hati ya Kalo kemah Lebih kayak gitu Apakah sosoknya Digambarkan di film ini Wujud siantunya Atau cuma teror-terornya aja Yang diperlihatkan Ada satu wujud Yang kita bikin Wujudnya Roro Putri Ya implementasi Dari cerita itu tadi Karena kan penting Wujudnya dia Kalo yang lain kan Wujudnya Gak begitu Dari cerita asli Juga gak begitu Ini kan Cuman yang aku tau Satu hal Aku ngobrol sama Miko asli Hampir keceplosan Aku ngobrol sama Miko asli Miko ini Bilang sama aku Kalo dia bilang Sebenernya Yang kalian bikin Di script ini Yang dicerita film ini Itu tuh Cuman seperempat Dari kejadian asli Wah Cuman kalo misalnya Mau diceritain semua Kan pasti ntar Alurnya jadi Ngalur ngidul gitu kan Jadi ya akhirnya Kita bener-bener Ternyata kata dia Itu tuh kejadian Bener-bener cuman seperempat Dari kejadian aslinya Jadi kayak Kejadian aslinya tuh Lebih mencekam lagi Sebenernya ya gitu Dan ada beberapa sosok Yang kita gak masukin di film Karena kalo misalnya Di film itu kan Kalo misalnya Kebanyakan sosok hantu Orang jadi bingung kan Mau fokus sama yang mana Kayak ini siapa Ini siapa gitu Jadi kita bener-bener Masukin sosok yang paling kuat Rorok Putri Tapi sebenernya Di kejadian aslinya Itu ada beberapa Banyak sosok Yang gangguin mereka Dan mungkin aku mau nyambung Tadi ya mas Apa yang diceritain Haca Jadi Lebih ke Apa Alurnya Jadi memang sebelum Kita syuting Itu kan Ada diskusi dulu Antara aku Sama Mbak Gita Sutradaranya Dia Mbak Gita Nanya sama aku Mas Wahid Pengennya gimana Cerita ini gitu Nah karena aku juga Selain suka nulis Aku juga sering nonton Film kan mas Jadi Aku sedikit pengen gini Mbak kalau aku Jujur aku lebih seneng Cerita itu Yang menjual atmosfer Bukan jumpscare Bener Jadi Aku Waktu itu Bener-bener Takjub sama Film Exuma Mas Dia tidak menjual Jumpscare Tapi orang yang nonton Bisa takut Oh makanya Terinspirasi Kan derby dari situ Kan derby kan perannya Jadi dukun ya Tapi dukun muda ganteng Gitu loh Yang ada tatonya Jadi ex sumah banget Ex sumah banget Tapi realisinya emang ada Ada seorang dukun yang muda Terdikat ya Bukan dukun cuman Jadi bisa dibilang Tetua gitu sih Tetua yang bantu Tetua yang bantu Dan Dia karakternya itu gini Si beliau ini kan Sama si Miko Sama temen-temen narasumber itu Dibilang Ini orang ini jangan sampai kecolek Karena dia Cukup punya power di Jogja Oke jadi ceritanya Jangan diceritakan Dari itu Jadi Aku berubah gini mas Intinya Kita diskusi Sama Mbak Gita juga Bahasanya Ada beberapa part yang Kayaknya nih Orang ini mending dipecah Jadi kayak Harusnya satu orang Jadi dua orang Iya Ada yang harusnya dua orang Jadi satu orang Miko Itu sebenarnya dua orang Tapi jadi satu Di judul ini Bukan Dobleh ya Sama ini Mas Hero Mbak Sonto Juga harusnya tuh Satu orang Tapi dipecah Jadi dua orang Biar Ya Kebutuhan Entertainment sih Benar Karena Karena ini ceritakan Diangkat dari kisah nyata ya Mas ya Dan Waktu itu di awal Pak Sunil udah ngomong Bahwasannya Wahid tolong Seoriginal mungkin Cerita ini Karena mungkin Pak Sunil Pengen Ya mungkin menangkap Kayak pesan Yang ingin gue sampaikan Gitu loh mas Karena Dari film ini tuh Sebenarnya Kalau nanti kalian nonton Banyak hal sepele Yang ternyata tuh Berimbas besar mas Oke Kalau dilakukan Misalkan sembarangan Nah itu jadi Aku ngerasa tuh Film ini pesannya tuh Lebih ke kayak Hati-hati Kalau misalnya kita Kayak ke kema Kita ke hutan Yang jelas Teritorialnya Bukan kita banget sih Bukan punya kita Iya Jadi tuh bener-bener Banyak pesan moralnya sih Kalau menurut aku di film ini Karena banyak banget orang Yang melakukan Misalnya kayak Sembarangan gitu Terus nanti Ada aja gitu ya Hampir spoiler Hampir spoiler Jadi gini Apa sorry Kebanyakan kan sekarang gini mas Hampir di semua kejadian Ini mungkin Mas yang punya temen Dan sebagainya Mesti kalau ticanya Cerita kamu Pas kemah itu Ada keserupan gak Pasti Ada yang keserupan Hampir 80% pasti ada cerita keserupan Kok kemah gitu ya Iya Itu Mungkin Udah jadi Hal Yang dinormalkan Karena Kejadian Kemah Dan keserupan tuh Gak bisa dibisahkan Bisa dibilang ya Nah Dengan Film ini Harusnya kalian bisa notice Terkadang hal apa yang Oh Kayaknya ini menurutku gak salah deh Menurutku gak salah Tapi ternyata Mbah Sihah Gitu Sekarang masih ada persahami gak ya Perkeman satu minggu Masih Pasti sekolah Masih ada ya Malahnya Kayaknya ntar mungkin kita bikin ini kali ya Nobar Pake baju Peragam Pramuka Boleh 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 Iya bener Kepada para Pada murid-murid Kalau Kak Kalista Apa yang akhirnya Bikin Kamu Aku mau Mau dimain disini Itu Ini juga aneh Ini juga aneh Sampai begini juga Sampai aneh Ini juga aneh Jadi Aku Itu pada saat itu Aku sama sekali Sebelum Jadi kan aku tuh abis pulang Eh belum Aku udah mau syuting Aku udah mau syuting ke Bali Untuk syuting film drama Oke Sebelum aku syuting ke Bali Aku tuh udah sakit-sakitan Terus Kak Medi bilang Manager aku bilang gini Kayak Dek Sebelum kamu berangkat ke Bali Ini kita New casting Ada nih satu film Dari Rapi Terus aku kayak Aduh film apakah Film horror Aku lagi gak enak badan banget Aku bilang gitu Kan aku Ntar aja ya Ntar aku kalau pulang Ya kalau kamu udah pulang Filmnya udah jalan dong Gitu kan Terus aku kayak Ayo lah deh Casting aja Terus aku kayak Aduh kak Ayo aku Gimana ya Aku masih sakit Gitu kan Udah udah dateng aja Dateng aja Manager aku bener-bener Samperin aku Nyeret untuk kayak Udah kita coba nih Casting gitu kan So kayak udah Aku casting Udah kan saya casting Aku kayak Aduh acting Gue jelek banget disini Udah lah Ketemu Mbak Gida tuh Gak belum Ini aku udah ngerasa nih Kayak Karena aku lagi sakit banget Aku ngerasa acting Aku nih jelek banget Terus aku kayak Udah lah Gak bakal kepilih gitu Udah aku syuting tuh Di Bali Aku syuting full di Bali Sambil aku tiba-tiba Dikabarin Kayak Eh Oh Sebelum langit ke Bali Ketemu Mbak Gita dulu ya Lah kan aku tadi ngomong Aku nalang tawakan Ketemu Mbak Gita kan Jadi Tiba-tiba Sebelum aku berangkat ke Bali Aku ditelfon Ke manager Ngomong gini Dek Setradarnya mau ketemu Sama kamu gitu Terus aku kayak Ah Ih Berarti acting gue Masa iya Oke Gak yakin gitu kan Terus aku kayak Oh yaudah Aku dari kampus Shooting Aku dari kampus Ke tempat Ketemu sama Mbak Gita Aku dikasih tau Nama sutradaranya Ginantirona ya Gitu Oke Terus aku dateng Dari kampus Nah aku tuh di kampus Masih ada masalah Karena aku kan mau shooting ke Bali Jadi aku delay lah Aku lagi ngobrol sama dosen Apa segala macam Iya buat dispen Terus Aku di Buru-buru ini Kamu yang dibilang Ini sutradaranya Jam 4 udah harus jalan Ini udah jam setengah 4 Kamu dimana Gitu Aku kayak Oh yaudah Oke oke Aku sambil makan makaroni tuh Makaroni pedas tau gak sih Sambil naik gojek Sambil naik gojek Aku pesen Jadi aku sama Kak Isla Itu udah naik mobil dari kampus Tapi macet banget Sehat banget cemilanya ya Gimana ya Jadi macet banget Akhirnya aku makan makaroni Sambil naik gojek Terus udah gitu udah Aku tinggal kayak Sisa waktu 15 minit lagi Setelah dia udah mau jalan gitu Terus aku langsung lari Aku langsung naik ke gedung rapi Itu kan serem banget ya Aku lari udah bodo amat Udah lari Lari-lari Terus masuk Masuk udah begini kan Terus aku kayak Sudah tenang gitu kan Ada rame atau ada orang Ada tiga cewek Dua cowok gitu Aku gak tau nih Mana yang sutradara Mana yang enggak Terus udah Aku duduk-duduk aja Ini manajer aku Aku duduk begini Terus sambil duduk Aku baru bikin-bikin Aku kayak Rambutnya ada makaroni Makaroni di rambut gue Terus aku kayak Aduh Aduh Mumpung Oh sutradaranya gak ada Belum ada gitu kan Ya udah aku rapi-rapi gitu kan Sambil dia juga ngobrol sama Satu cewek cantik di depan aku Masih muda lah Sekitar umur tiga puluhan Cantik banget Terus aku sambil Sambil bener-bener rambut Aku kayak Iya Terus dia kayak ngajak-ngajak Aku ngobrol santai Kamu tuh ngerasa Kamu tuh kalo misalnya Shooting tuh pengennya Karakter tuh kayak apa Terus aku Jawabnya bener-bener kayak Yaudah nih orang kayak Ngobrol santai kan Aku jawabnya Aku pengen jadi pembunuh Aku bilang gitu Aku pengen thriller Aku cerita tuh Bener-bener kayak sama temen Tahu gak sih Terus dari gitu Akhirnya Suradara ngomong gini Aku belum tau kalo dia suradara Dia ngomong gini Aku udah harus cabut nih Terus aku gini Eh jangan gak boleh Aku ngomong gitu Karena aku gak tau Terus kayak gitu Akhirnya ngomong sama temen aku Di sebelah sini kan Aku bilang kayak Rere Ini suradaranya mana sih Tadi gue bilang Gue ditungguin Kok sekarang belum dateng-dateng Udah jam 4 lewat Terus temen aku kayak Itu yang dari tadi Lengobrol terus suradara Kayak film-film Terus aku bener-bener kayak Aku bener-bener Dan tadi aku udah kayak begini Lengobrol terus ya Aku bingung kan Itu aku ngakak Masih dengerin Sumpah Terus itu aku bener-bener panik banget kan Terus akhirnya dia Bu Gita ini Ternyata namanya Bu Gita Terus akhirnya Bu Gita ini pergi Udah pulang Karena kan di jam 4 doang misalnya So aku kayak Shit Aku akhirnya ke mobil Karena aku pulang Aku udah mau berangkat ke Bali Ini packing Sambil packing aku kayak Ngomong ke kalian Setelah aku bilang Kak Gue gak akan kepilih ini kak Gue gak akan kepilih Gue tadi gak bener banget kak Kayak gue bad attitude tadi Bukan Bukan bad attitude Aku tuh Pertama Makaroni Terus Kedua Aku tuh ngobrolnya tuh Bener-bener santai banget Yang kayak seru Kayak sama temen Kayak Iya-iya Aku tuh Aku pengen karakternya kayak gini Iya-iya Aku kayak gitu Aku takutnya dibilang So asik Dibilang Frick Iya gak sih Terus tiba-tiba Pas aku udah sampai Bali Aku syuting full 20 harian di Bali Terus ditelepon Terus dibilang Dek Kamu pulang dari Bali Besoknya langsung reading Dan itu mau tau Dia cerita versi aku gak mas Dia cerita ke aku Jadi pas waktu Mau kita ketemu ini ya Mas Wahi tau gak mas Masa aku tuh awalnya Gak tau mbak Gita Kita ngebro Asik banget Mana aku udah makan makaroni rambut Bau matahari Dari kampus Aku bener-bener kayak seru-seru aja Ngomong-ngomong sama bu Gita Astaga Aku bilang Cak Kamu itu sebelumnya gak ngeliat-ngeliat dulu nih Profilnya Gak kepikiran Gak kepikiran Astaga Dan keterima casting Gara-gara sakit kan Memeranin Tapi gini mas Ini jadi Si casting ini kan Waktu itu mbak Gita juga kan Minta-minta Kayak Mas Wahity menurutmu gimana Gitu kan Mas dia udah berolah Ada waktu itu tuh yang mau jadi Rini itu si Kalista sama Naila Iya kan Aku ngomong Mbak ini si Kalista ini menurutku oke nih Dia dari apa namanya wajahnya dan sebagainya Sakit beneran Enggak dari bentuk wajahnya aku bilang Dan dia kayaknya actingnya sakit oke deh emang Padahal beneran sakit Kurang hajar emang berat Emang beratnya emang Aku lagi sakit Terus aku dipaksa casting Tetap karakternya sakit beneran Dan aku kan kalo casting itu cuman dikasih satu scene Aku gak tau karakternya kayak gimana Belum tau karakternya gimana Jadi banyak Bagus nih aktif sakitnya nih Banyak hal kebetulan mas Beneran Banyak sangat hal Satu banyak-banyak Banyak hal-hal aneh Kalau aku gak diseret sama manajer aku sakit-sakit untuk casting Aku gak bakal main di judul ini Jadi kayak bener-bener Kebetulan after kebetulan After kebetulan Dan Kesereman after kesereman Aku tuh Gak pernah ngerasain horror Seumur hidup Gak pernah Sama sekali Gak pernah Di film ini doang Jadi Aku tuh Kan aku orang yang penakut Aku tuh tipikal yang kayak Aku gak peduli Apapun itu Aku tau Mereka tuh ada Tapi aku gak mau ganggu Dan kalian jangan ganggu aku Udah aku mau sibuk sendiri Aku selalu kayak gitu Tapi waktu aku sampe Hari pertama Mau shooting Itu Kita kan dikasih di hotel Dan hotelnya tuh juga terpencil ya Hotelnya Namanya juga kita di gunung-gidung kan Kita juga Kan kita shootingnya di hutan banget Jadi hotelnya pun yang paling deket dari situ ya Tetep di dalam hutan juga sebenernya Iya Jadi kayak bener-bener terpencil juga Terus udah Tapi aku ngeret kayak kamarnya oke sih Gapapalah nyaman gitu Terus kita dateng Kita nyampe sore Aku gak bisa tidur sampe jam Sampe jam 3 Jam 2 Jam 3 pagian Aku masih main hp tuh Aku ditemani sama ade Hari pertama Hari pertama dateng banget Baru banget nyampe Ditemani sama ade aku Ade aku udah tidur Terus yaudah Aku main hp-main hp So kayak Aduh Aku ngadep sini nih Kayak kan ini bantal nih Aku gini kan selalu main hp Terus aku kayak denger suara gemelan Kayak suara Tapi tipis banget Suara tipis So kayak karena gemelan tuh suaranya Kayak Teng-teng-teng gitu Aku awalnya Aku kira tuh karena aku gini Aku kira tuh denger suara Denyut nyadi di Apa namanya Di kuping Ya kan Terus yaudah Akhirnya aku kayak Oh ini mah Denyut nyadi gitu Aku ngadep begini lurus Makin kenceng suaranya Kayak suara bener-bener gemelan Kayak Teng-teng-teng So kayak Pani gitu Terus kayak Aduh udah gak usah Gak usah pikir Gak usah pikir Aku tidur Tidur Terus udah bangun Aku turun Di tengah tuh udah ramai nih kan Ada pemain-pemain Kita udah mau syuting Emang workshop waktu itu Terus Ada mas-mas gitu kan Yang kayak pembersihnya Oke yang hasi ping Iya hasi ping Aku bilang Mas Disini tuh ada tempat Main gamelan ya gitu Aku bilang Terus dia bilang Oh iya ada-ada Di sebelah sini Jadi ada sekolahan Yang punya kayak Apa namanya Bale Apa itu buat main gamelan Terus aku bilang Oh mereka mau ada acara Aku bilang gitu Enggak sih Kenapa emangnya Soalnya aku denger Jam 3 pagi Emang mereka latihan Jam 3 pagi Aku bilang gitu Terus dia bilang Oh enggak Kalau kayak gitu enggak Dia bilang gini Jangan takut Jangan takut Dia bilang Udah biasa Orang normal mana Mas yang gak takut Dia bilang udah biasa Terus abis itu Turun lah Azela Azela bilang Cal lu denger gamelan Terus aku kayak Lu juga Iya Terus kita berdua kayak Lah Lah Terus yang lain Pada gak denger Aku benar-benar nanya satu-satu Gak ada yang denger Cuma aku sama Azela doang Terus udah gitu Dia bilang gini Itu udah biasa Kamu jangan takut Karena kalau di Jogja Dia bilang gini Itu pertanda bagus Itu kamu disambut Iya Artinya disambut Dan bisa jadi katanya tuh Bakalan rejeki gitu tuh Bakalan ada di Jogja Bisa bakal balik lagi ke Jogja Gitu-gitu Oh yaudah aku gak takut Gitu kan Terus kejadian horror kedua Yang aku ngerasa deket banget ya Kan yang sisanya kan Temen-temen kan Itu kita lagi di hotel Lagi main kartu Kita sering banget Kalau misalnya kita pulang cepet Kita main kartu Malem gitu Main kartu Terus tiba-tiba Aku ngomong kayak Eh malem ini Mau gak tidur di kamar gue Aku bilang gitu Sama cewek-cewek kan Setelah gitu kayak Ayo-ayo-ayo Cewek-cewek kita berlima tuh Ramai banget Terus udah gitu Pas lagi main tiba-tiba Kita lagi ngopi Ada ibu-ibu Ibu-ibu Mukanya udah bener-bener tua Terus dia cuma bawa kresek Jadi ini tempat kita main Ini lobby Pintu lobby Deket banget Kayak masuk Tinggal langsung liat kita gitu Nah dia tuh masuk dari luar Dia bawa kresek Terus dia masuk Ini meja kita Dia tuh di samping meja kita Dia gini Terus ngeliatin kita satu-satu gitu Terus kita sambil main Kita kayak Terus si Fatih ngomong gini Kenapa bu? Terus dia tuh bener-bener cuman kayak Terus dia jalan lagi keluar Terus kita kayak Eh coi Terus mas dateng Ada mana ngecek gak? Kita gak berani ngecek lah Bodo amat Udah pergi-pergi aja Kita lanjut main gitu kan Terus kita pikir kan Ini apaan ya? Terus aku kayak ngomong Udah gak mau tau ya Malam ini semua tidur kamar gue Gue gak mau tau Ini kalian semua nih Cewek-cewek harus tidur kamar gue Takut kan Terus udah gitu udah Akhirnya kita tidur Sleepover di kamar aku Nah si Zenia ini Kan asistennya di atas nih Di kamarnya dia Asistennya juga gak dikas tau Kalo Zenia bakal tidur di kamar aku Dikira udah tidur kan Yaudah lah gitu Terus yaudah Pagi-paginya Asistennya ngomong gini Zen Besok kita kalo tidur Kayaknya harus Pindah kamar Atau gak kamarnya dikunci deh gitu Terus Aku ngomong kenapa kak Kan Zenia semalam tidur sama aku Ya aku tau Tapi kan aku gak tau Zenia bakal tidur sama kalian Jadi Pas Asistennya lagi main HP Dia tuh gak kunci pintu Karena dia ngerasa Ah Zenia kan ntar naik gitu kan Dia gak tau Zenia mau nginep di kamar aku Terus Tiba-tiba pintu kebuka Cekrek gitu Kebuka Tapi gak orang Gak ada yang masuk dulu nih Terus Asistennya ngomong kayak Zen masuk aja gitu Kayak Z Z gitu Terus udah kita gak Masuk Ibu-ibu yang tadi Bawa kresek Ini serius Dia bawa kresek Terus dia masuk Dia cuma gini doang Terus si Kaleta langsung ngomong Ibu ngapain gitu Ini bukan Bukan kamar ibu Terus kayak Ibu siapa gitu Dia gak jawab Dia gak ngomong Dia cuma masuk Liat Terus dia mundur pelan Dia gak tutup pintu Dia keluar Langsung keluar lagi Jadi itu Ternyata kejadiannya Tengah malam Pas semua udah pada di kamar aku Ibu-ibu tuh balik lagi Dateng untuk ke kamar Zenia Aku gak tau tuh Kenapa Semenjak itu Zenia langsung selalu kunci pintu Gak peduli Itu ada dua ketakutan sih Takut emang itu Ibu-ibu Ibu-ibu orang beneran Yang usil Atau gak Emang bukan orang Tapi aku lebih Lebih ngeri Ini sih mas Itu bukan Bukan orang sih Tapi aneh gak sih mas Masnya kalau misalnya Itu orang juga Freak banget Dan gini Kalau itu memang orang asli Gak mungkin Dia tau mana kunci Atau kamar yang gak dikunci Iya sih Iya Ya kita positive thinking aja Masih nyobain satu-satu Kan gak mungkin ya Positive thinking aja Hantu itu Enggak Itu gak positif Itu gak positif sih Itu negatif kan Yang positifnya aja Pake mungkin Apa orang mungkin Bingung Orang bingung Salah satu neneknya Kru kali mungkin Jadi selalu bawa kresek item itu Kayak Jadi itu sebenernya Awalnya aku kira Beda orang yang masuk ke kamarnya Zenia Ibu butuh apa nenek Yang nenek itu Aku kira beda orang Terus Kala itu ngomong Dia bawa kresek Terus aku kayak Oh ini orang yang sama nih Yang datengin kita Waktu kita lagi main kartu Aneh banget Itu freak banget Itu kita bener-bener Ini siapa sih Kita mulai ketawa Kayak Ih ibu-ibunya aneh banget Datuk cuma begini doang Banyak banget kejadiannya kalian Banyak banget Tanggal 10 Oktober 2024 Banyak hal aneh sebenernya yang terjadi Mas jangan gitu dong Mas Maksudnya Jangan mundur-mendur Ambrug nih Ambrug Enggak Bentar dulu Bentar dulu Ini apa Artinya Apa Aku selalu memainkan Rimi Aku tidak merasa Apa-apa Berarti Apa tuh Ini bukan Gimik promo ya guys Enggak Enggak Beneran Beneran Karena Kan aku udah nonton Mas Aku udah Untuk subtitling dan sebagainya Kan aku dari depan Sampai belakang Aku udah bolak-balik Balik-balik nonton kan Di filmnya ini Cuman Aku baru sadar Ini Aca gak kayak gini Nggak Mas Kita obrolin di belakang kamera Abis ini kita obrolin Tapi ini Aca kan Ini Aca Kan kamu pikir Aku memerangkan sebagai Rini Rini kan tidak seperti Aku kan Ini kalau dari aku ya Kalian boleh Nurut Boleh enggak Cuman Ini kan kalian Lihat Aca nih Lihat kan Lihat ya Fokuskan Ini memancing berita ini Lihat Aca Dan Nanti di filmnya Kalian dari depan Fokus sama Coba Lebih Fokus ke Aca Ya semuanya diperlihatkan Semua Semua karakter Kalian harus amati Cuman kalian Ada Istilahnya ada Ada titik yang harus kalian perhatikan Di antara Ratusan warna Karena gini Kalau Dibilang Ini cerita hanya Tetik fokusnya Ke Karakter A dan B Enggak Semua Semua Karena Menurut aku Semua karakter utama disini Sembong Semuanya Dan intinya Intinya kalian Nanti bakal melihat Ada yang Kalian ngelihat Aca di sosmed Kalian ngelihat Aca mungkin Di film-film sebelumnya Ataupun di Karya-karya Aca yang lain Dia main di film apa Dia main di mana Pas nonton Di film ini Sebagai Rini Sebagai Rini Ada yang berbeda Ada yang berbeda Yang berbeda aku tau mas Apa mas Aku disini gak pake make up mas Sama sekali Dari awal shooting sampe ending Kita pake lip balm aja Dim-dim yang begini Kalau gak dimarahin sama orang make up Kita bener-bener pake sunscreen aja Kadang-kadang dihapus Itu yang berbeda mas Jangan Jangan Aku jadi takut Mana dia menakut lagi Iya Kalau dari aku Yang teror yang bisa kalian dapatkan itu Sebenernya Sebuah cerita yang harus kalian ketahui Jadi itu sebenernya bukan teror Tapi Lebih ke cerita yang kayak Kalian kayak harus tau deh Dan ini banyak pesan moralnya Serunya Serunya tuh bener-bener bukan yang kayak Apa ya Horror yang kayak bikin Duk-duk-duk-duk bulu Tapi lebih kayak Kita nih ngikutin alur adventure Adventurenya mau kemana nih Ini mau kemana nih Ini apa yang terjadi setelah ini Gitu-gitu Lebih serunya lebih ke situ sih Yang aku suka Gitu Jadi buat teman-teman tribuners Jangan lupa nonton film Kemah telarang Keserupan masal Tanggal 10 Oktober 2024 Di bioskop Dan Mas Wahid Bukunya sudah terbit? Bukunya sudah terbit Dan bisa teman-teman pesan Di online shop Atau di Gramedia juga ada Dengan judul yang sama Kemah terlarang Keserupan masal Bukunya di Gramedia Kemah terlarang Keserupan masal Dan Nonton-nonton aja Nggak usah di videoin Nggak usah di rekam-rekam Nggak usah di upload-upload Betul Spoilernya Nggak usah sambil main HP Dinikmatin Itu tadi pesan dari Mas Wahid Pokoknya dipelatiin Kalau main HP Pasti nggak tahu Apa yang beda dari Kalista Arum di film ini Jadi buat teman-teman tribuners Thank you udah nonton Konten si paling seleb Dan jangan lupa Tonton terus Konten-konten Tribuners.com Sampai jumpa Bye Bye Terima kasih semuanya Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia